Kita masih dibincang properti bersama Iwan Sunito, CEO dari Crown Group. Menarik kalau tadi kita coba bahas mengenai siklus bisnis di sektor properti itu sepertinya berbeda ya. Masing-masing negara punya konteks karena biasanya dengan analis kita bahas 5 tahun lah paling tidak ups and downs yang terjadi di sektor properti di Indonesia. 2019 dikatakan sebagai pintu gerbang kita akan mulai bangkit lagi sektor properti. Pak Iwan tadi mengatakan malah justru di Australia bisa sekitar 7 tahunan. Tetapi Australia memiliki surviving power terkait dengan sektor properti mereka. Pak Iwan mari kita lanjutkan. Sebelum kita ke Indonesia singkat saja mengenai Australia. Apa yang bisa kita pelajari dari Australia? Dari kacamata pebisnis ketika nanti Anda ingin mengembangkan bisnis di Indonesia. Apa yang bisa diadoptikan dari pasar properti Australia? Australia ini cukup unik ya. 25 juta population, 1 triliun ekonomi yang sama dengan GDP Indonesia. Unikasinya karena dia adalah satu lokasi yang membuat seluruh dunia mau investasi ke sana. Karena sistem pendidikan, karena kultur Eropa. Jadi dia cukup mengembangkan bisnis ekonomi yang sangat kuat. Karena dia bisa menjelaskan bisnis untuk China, untuk Singapura, untuk seluruh dunia. Jadi saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan Indonesia. Contohnya, Indonesia is a mono-economy. When the whole economy goes down, it is soft, right? Because you can't sell to China, you can't sell to Singapore, because there's not enough attraction yet at this moment. Now, when you talk about, misalnya, potentialnya China, China is a big world. Ada Shanghai, ada Guangzhou, ada Beijing. They all have 50, 60 million population. In itself, that one economy is down, the other economy is up. And people talk about capital restriction dari China. But there's a lot of dot-com winner out there. That many are not made to China. They are made across the world, somewhere else in the world. So, the capital flow is still there. Now, the good thing about Australia, yang perlu, mungkin Indonesia juga perlu. I think Indonesia is doing that. It's control of supply. Jadi, dia sangat perhatikan untuk control of supply of funding. Kedua, juga protection untuk konsumernya. Jadi, sehingga di Australia, kita cuma bisa ambil 10%-nya, tapi itu juga dari deposit-nya tidak bisa dipakai. In Indonesia, you can build it with customers' money. The problem with that is, if you're not solid enough, you can stop halfway, kan? Sedangkan di Australia, kalau kita tidak complete the job, you don't get the money kita. So, when I go to Indonesia, what I think what I can learn is this one. What we've done really well in Sydney adalah tentang bahwa the world is changing. People want more and more people are living in cities. We're building urban resort in the city of Sydney. Jadi, kita juga kerjakan yang sama dengan di Indonesia. Bahwa this is the younger generation, the millennial generation, the downsizer, yang pengen banget tinggal yang mau, luxury is not considered to be size, big house again, like 600,000 square meter. Luxury is about access sharing, about facility, about community. Itu yang berbeda, yang shifting in Australia that we like to adopt di kota Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.